Halo bosku jumpa lagi dengan saya di channel Reja Gipsum di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat wall panel motif bulat ya bulat atau oval tapi yang model cekung sebenarnya bosku untuk membuat wall panel cekung dan cembung sudah ada di video saya yang lama ya motifnya seperti ini bosku jadi wall panel motif air mengalir ya atau gelombang dan subscriber yang sudah masuk ke WA saya atas nama cakhoir cakhoir itu mintanya dibuatkan motif bulat ukuran besar kecil tapi kalau udah jadi bulatnya cekung dan di video kali ini saya akan membuat teknik yang sangat mudah ya bosku jadi simak terus video ini sampai habis semoga bisa menginspirasi kalian semua ya bosku Oke langsung saja kita ke tutorialnya ya membuat wall panel motif bulat yang cekung dan cembung let's go Oke bosku untuk langkah pertama siapkan kertas manila ini ini saya pakai ukuran 10 cm lawan 20 cm lalu kita akan membuat pola membentuk oval ya ofalnya kira-kira ya seperti inilah kalian bisa menggunakan male yang membentuk oval kita bisa kalau langsung digambar begini juga tidak apa-apa ya bosku setelah itu kita potong ya setelah selesai dipotong lalu kita lipat dan kita lihat dulu bentuk ovalnya udah bagus apa belum nih ini ada sebagian yang masih masih kurang rapi jadi saya rapikan dulu ya Nah ini bosku setelah dirapikan jadinya seperti ini ya ovalnya udah bagus Oke sekarang siapkan papan gipsum yang ukurannya lebih besar dan sekarang kita siapkan spidol lalu digaris di bagian atasnya ini ya bosku jadi motif ovalnya ini saya pindahkan ke papan gipsum ya jadinya seperti ini bosku sekarang siapkan pisau cutter ya lalu kita potong aja motif ovalnya selain menggunakan cutter kalian juga bisa menggunakan gergaji ya pakai gergaji triplek juga nggak apa-apa jika belum bisa dibuka ini bagian belakangnya coba dicek ya kemudian di cutter lagi bagian kertasnya itu jadinya seperti ini bosku lalu tinggal kita dorong saja nah jadinya seperti ini oke untuk ovalnya udah selesai sekarang saya ingin membuat lingkaran kecil ya untuk lingkaran kecil kalian bisa menggunakan media media apa saja ya ini saya menggunakan isolasi yang ukuran besar tinggal dibuat lingkaran begini saja lalu siapkan gergaji triplek ini Pak ini pisau gergajinya juga kecil ini kalau untuk memotong yang bidang yang kecil ini seperti ini sepertinya lebih cepat ya bosku untuk memotong papan gipsum seperti ini kalian bisa menggunakan cutter atau gergaji ya terserah sampean punya alat apa yang ada ya kira-kira saya jadinya seperti ini ya ini sudah saya potong beberapa model ada yang kecil ada yang besar lalu siapkan papan gipsum yang ukurannya lebih besar dan kita taruh di bagian atasnya ya untuk susunan motif oval dan bulatnya ini terserah kalian ya bisa model seperti ini atau yang seperti ini kalau saya kayaknya suka yang seperti ini saja ya ini aja sudah bagus bosku Oke sekarang kita mulai saja tahap berikutnya ya itu kita kasih dempul di bagian bawahnya untuk dempulnya yang encer saja ya bosku ini berfungsi hanya supaya papan gipsum yang kita lengketkan itu yang kita rekatkan supaya tidak bergeser jadi kita dempul dulu ya bosku setelah direkatkan semua lalu di bagian atas papan gipsumnya ini kita kuas dengan air ya setelah dikuas dengan air kita tunggu kira-kira 15 detik nanti jika kering lagi kita kasih lagi dikasih dua kali atau tiga kali enggak papa ya bosku kita tunggu sebentar jika kering lagi diberi dikuas air lagi setelah dikuas tiga kali lalu di bagian atasnya ini ya kertasnya ini ya bosku itu kita kita kelontok bosku apa ya kelontok kita ambil kita kelupas bagian atasnya nah kalau sudah tiga kali proses dikuas bagian atasnya itu mengambil kertasnya ini sangat mudah sekali ya bosku jadi begitu dia ambil kertasnya udah langsung bersih nah seperti ini bosku ya nah sekarang untuk yang proses berikutnya di bagian pinggirnya ini akan saya perhalus lagi ya jadi akan saya kikis dulu saya kerok sampai membentuk sebuah ya bentuknya kira-kira kayak prosotan gitu ya bosku ya agak-agak lengkung dikit lah ya kira-kira jadinya seperti ini bosku nah untuk kemiringannya ini bisa kalian setting sendiri ya nah untuk yang berikutnya ini saya kerok lagi ya bosku supaya untuk oval yang besar ini bisa terlihat utuh ya supaya terlihat lebih bagus ya jadi ini saya kerok-kerok dulu ya bosku selamat menikmati untuk kerok-keroknya udah selesai ya bosku nah jadinya kira-kira seperti ini ya udah bagus nih bagian pinggirnya dan sekarang kita siapkan amplas nomor 150 ini fungsinya untuk menghaluskan di bagian pinggir pinggir ini ya masih terlihat kasar sekarang diperhalus dengan di amplas nah jadinya kira-kira seperti ini ya bosku di bagian pinggirnya sudah lebih halus dan lebih mulus di bagian pinggir ini sudah tidak terlihat terlihat kasar lagi ya bosku dan untuk yang bulatan kecil seperti ini bisa kalian lanjutkan sendiri ya tinggal dikerok di amplas dikerok dan di amplas yang pada akhirnya nanti jadinya seperti ini ya bosku untuk yang berikutnya di bagian pinggirnya ini ya di bagian bawahnya ini kan masih terlihat apa ya kurang manis ya jadi kurang mulus jadi ini saya dempul dulu ya bosku ini siapkan aja dempul cornice yang encer lalu kita dempul di bagian paling bawah ini bosku jadi supaya terlihat rapi kita dempul dulu kalian bisa menggunakan scrub atau menggunakan tangan seperti ini ya bosku jika rekan-rekan mau menggunakan scrub juga tidak apa-apa ya kalau menggunakan scrub kira-kira saya contohkan seperti ini ya bosku tinggal dirapikan di bagian bawahnya dan ditarik-tarik gitu aja akhirnya membentuk lingkarannya itu terlihat lebih bagus ya jadi ini saya kasih contoh untuk dempul oval yang besar oval yang kecil dan juga untuk yang bulatan yang kecil juga saya dempul ini ya bosku nah sekarang untuk dempulnya sudah selesai dan di bagian pinggirnya ini masih terlihat kasar sekarang saya perhalus dengan dikuas dan di amplas ini saya amplas dulu ya bosku nanti setelah di amplas dan dikuas pasti lebih bagus lebih mulus dan lebih rapi selesai oke bosku untuk gosok-gosoknya sudah selesai sekarang siapkan papan kipsum yang ukurannya lebih besar ya kita akan persiapan membuat cetakan kita rapikan dulu di bagian pinggirnya ini ya siapkan dengan dempul kornis untuk dempul kornisnya ini jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya ya tinggal di tempul gitu aja ya bosku jangan lupa diberi kemiringan ya nanti kalau tegak lurus agak susah bukanya waktu dibuat cetakan ini saya contohkan untuk satu sisi dulu ya setelah itu menunggu agak kering sedikit kemudian tinggal dikuas dan di amplas nah ini sudah rapi ya bosku untuk yang berikutnya siapkan potongan papan kipsum ukurannya kurang lebih 3 cm 4 cm ya lalu buat adonan kornis lalu kita dempul di bagian pinggirnya ya ini fungsinya nanti supaya waktu membuat cetakan tidak sampai tumpah tidak sampai meluber jadi supaya terlihat rapi juga ya membuat cetakannya dan untuk membuat cetakan di video kali ini saya menggunakan pelumas miracle close jika kalian mau menggunakan pelumas yang lain juga nggak apa-apa ya pakai blueband lebih murah dan untuk pembuatan cetakan ini tidak saya video lengkap seperti biasa supaya tidak terlalu panjang ya durasinya kalian bisa menonton video saya yang lain ya bosku panduannya sudah lengkap dan bisa langsung praktek kalian tinggal ketik saja cara membuat cetakan dari fiberglass itu saja ya oke ini karena sudah selesai jadi saya buka dulu ya bosku nah jadinya seperti ini ya ya tinggal digosok saja untuk langkah berikutnya ini saya cetak dulu ya bosku saya cetak dengan sekali tuang saja kalau dengan teknik sekali tuang seperti ini dijamin langsung sukses tinggal dirapikan saja ya rovingnya lalu tinggal di tekan-tekan di bagian tengahnya setelah itu dirapikan di bagian atasnya ya bosku nah sekarang coba kita buka ya bosku udah kering nih nah ini dia jadinya bosku ya udah bagus untuk yang berikutnya siapkan miracle gloss kita akan beri berlumas ya di bagian atasnya jadi ini adalah tahap proses membuat kebalikan dari motif wall panel yang cekung jadi cembung lalu siapkan beberapa potong papan kipsum ini saya pakai ukuran yang 2 cm setengah jadi ukuran potongan kipsumnya ini 2 cm setengah nanti tinggal ditaruh di pinggir seperti ini lalu kita akan tuang adonan di tengahnya ini ya nah sekarang saya dumpul dulu di bagian pinggirnya ini bosku untuk papan kipsumnya tinggal di tekan gitu aja ya bosku untuk yang berikutnya juga sama pastikan lurus ya bosku ya tidak usah miring wis dibuat lurus aja oke untuk yang berikutnya di bagian bawahnya ini ini di dempul dulu ya bosku kalau nggak di dempul nanti tembus itu adonan kipsumnya ini saya contohkan satu sisi yang di dempul satu sisi enggak ya dan pastikan di bagian atasnya ini itu rata nah seperti ini ini pastikan rata ya bosku dan di bagian yang celahnya ini tidak perlu di dempul ya dan bagian ujung-ujung ini nanti kita dempul juga supaya tidak retak ya yang seperti ini ini kita dempul dulu ini untuk memastikan nanti adonan dituang tidak ketendang ya untuk yang berikutnya setelah yang bagian pinggirnya udah rapi jangan lupa ya di bagian papan gipsumnya ini ini kita kasih minyak dulu kita kasih minyak goreng semuanya ya bosku ya dan di bagian tengahnya kita kasih minyak goreng juga kalau yang di awal tadi kita kasih pelumas miracle atau blue band sekarang kita kasih minyak goreng lalu yang berikutnya kita tuang ya langsung dituangkan saja untuk adonan gipsumnya nah ini untuk yang bagian samping-samping tadi itu kan sudah di dempul ya supaya tidak tembus ternyata masih ada yang tembus tapi enggak masalah ya bosku itu langsung mengering nantinya ini saya buat juga satu kali adonan dan tinggal diberi roving jadi bikinnya untuk yang cembungnya sangat mudah ya tinggal di copy aja yang dari yang cembung dibuat menjadi cekung oke untuk prosesnya sudah selesai tinggal nunggu pengeringannya aja setelah itu tinggal dibuka aja ya bosku bagian pinggir papan gipsunya ini karena sudah diolesi pakai minyak jadi membukanya juga sangat mudah tinggal di dorong-dorong gitu aja ya bosku oke untuk yang berikutnya sekarang kita bersihkan dulu di bagian pinggirnya ini ya ini akan ada bekas ada kelebihan dempul jadi setelah di kikis atau di krok nanti akan terlihat pembatas antara yang cekung dan cembung ini ya bosku ya sekarang sudah terlihat itu tinggal di gores gitu aja sudah terlihat kan ya setelah itu tinggal dibuka aja pakai scrub kemudian tinggal dibuka jadinya sudah kelihatan ya bosku ya nah ini yang cembung dan ini yang cekung udah bagus nih hasilnya udah sempurna jadi cara membuatnya sangat mudah sekali ya bosku inilah rahasia cara membuat wall panel motif cekung jadi cara membuatnya yang cembung dulu dibuat baru yang cekung bisa di copy begitu caranya bosku oke jadi untuk teknik membuat wall panel motif cekung sudah selesai ya bosku dan caranya sangat mudah sekali kan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian semua ya dan bagi kamu yang menonton video ini tapi tidak subscribe saya tidak tanggung jawab loh makanya kalian subscribe dulu dan aktifkan juga itu notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya dan bagi kalian yang punya instagram atau facebook bagi-bagi aja video ini kepada rekan kalian ya supaya menjadi amal jariah oke bosku sampai ketemu lagi di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati